Shalom saudara dan saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini, saya doakan saudara dan saudari semua selalu dalam keadaan yang baik dan sihat tentunya atas pertolongan dari Tuhan Yesus. Amen. Apa pelajaran yang kita akan bahas kali ini? Pelajaran yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni? Karena Alkitab menuliskan tentang satu dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi, apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu? Bagaimana cara seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni itu? Oleh itu, jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai runcukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab yaitu firman Tuhan. Bila mana kita mendengar ada dosa yang tidak dapat diampuni, mungkin hal yang paling menyedihkan di dunia ini adalah ketika seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, di mana dia tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Sangat menyedihkan. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita terlebih dahulu membaca dan mendengar mengenai dosa yang tidak dapat diampuni ini dalam kitab Matius 12 ayat 30 hingga ayat 32. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai peraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara dan saudari, jika kita perhatikan ayat 30, dikatakan siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai peraikan. Jadi dengan kata lain, kita harus memilih antara berserah sepenuhnya kepada dia atau kita melawan dia. Dan orang yang setengah hati sebenarnya juga melawan Tuhan. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa penyerahan yang tidak sepenuhnya kepada Yesus untuk setiap aspek kehidupan kita, ada hubungannya dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Karena setelah ayat 30, Yesus lalu berbicara mengenai dosa yang tidak dapat diampuni di ayat 31 dan 32. Nah ayat itu waktu Yesus berkata kepada orang Farisi bahwa mereka yang menentang anak manusia akan diampuni, sedangkan menentang roh kudus dikategorikan sebagai dosa yang tidak akan diampuni. Bagian Injil ini mungkin membingungkan bagi setiap segelintir pembaca, bahkan menimbulkan ketakutan bagi segelintir orang percaya. Mengapa? Beberapa orang berpikir seperti ini, bukankah anak manusia dan roh kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal? Lalu mengapa menentang anak manusia dapat diampuni sedangkan menentang roh kudus dikatakan sebagai dosa yang tidak dapat diampuni? Oleh itu pertanyaan yang mendasarkan adalah apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu? Apakah itu pembunuhan? Tentu tidak, karena kita pasti ingat Musa melakukan pembunuhan dalam Keluaran 2 ayat 12. Jadi apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah penyangkalan terhadap Kristus? Pasti tidak, karena Petrus pernah menyangkal Yesus dalam Markus 14 ayat 66 hingga 72. Atau apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu mungkin bunuh diri? Tentu tidak, karena Tuhan yang tahu apa penderitaan hidup ini dan apa upaya yang dia sediakan. Sebab Simpson pun bunuh diri dalam Hakim-Hakim 16 ayat 30. Lalu kalau demikian apakah dosa yang tidak dapat diampuni itu? Kita akan segera mengetahuinya bila kita terus fokus akan pelajaran ini. Nah, tiga contoh di atas yang Edmin paparkan bukan berarti boleh dilakukan. Bukan juga berarti kita pasti mendapat keampunan ketika melakukannya. Padahal kita tahu itu dosa dan bahkan melakukan dengan penuh kesadaran. Mari lihat ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat itu katakan setiap dosa yang kita bersedia untuk akui, maka Allah bersedia untuk ampuni. Nah, kalau itu benar, lalu kenapa ada dosa yang tidak dapat diampuni? Jadi berarti dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui dan yang tidak mau bertobat. Karena dikatakan jika kita mengaku kita dapat diampuni. Nah, kalau kita lihat sekali lagi Matius 12 ayat 31 di mana Yesus berkata, Sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni. Untuk memahami apakah dosa melawan roh kudus ini, kita perlu memahami apa fungsi roh kudus. Namun sebelum memahami fungsi dari roh kudus itu, kita terlebih dahulu perlu tahu apa arti menghujat. Karena dalam kitab Markus 3 ayat 29 dikatakan, Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dalam perjanjian lama, kata kerja menghujat dapat diartikan sebuah tindakan penistaan dan tindakan keji. Berdasarkan 1 Samuel 3 ayat 13, Anak-anak Eli dianggap menghujat Allah dengan berbuat keji di hadapan pelayanan Tuhan. Nehemiah 9 ayat 18 dan 26 dan kitab Ezra juga membahas mengenai nenek moyang bangsa Israel yang menghujat Allah dengan frasa berbuat nista yang besar. Lalu Yezikel 20 ayat 27 hingga 32 juga berbicara mengenai menghujat Allah karena memberikan persembahan kepada berhala di atas tempat yang tinggi. Sedangkan dalam perjanjian baru, kata menghujat yang sering ditemukan adalah kata grika, blasfaimeho, yang mengandungi arti memfitnah, mengumpat, mengutuk, dan menghinah khususnya berkenaan dengan perkataan. Alkitab umumnya menggunakan kata ini dalam tindakan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Tuhan. Misalnya firman Tuhan, Titus 2 ayat 5 Keperibadian Allah dan nama Allah Menghujat Allah adalah dosa yang melawan kemuliaan dan meremehkan kekudusan Allah Menurut William D. Mounts, kata blasfaimeho adalah sebuah kehendak, kesengajaan, usaha secara sedar menampar wajah Allah Nah, jadi jika roh kudus adalah peribadi Allah tritunggal, maka menghujat roh kudus dapat diartikan sebagai dosa yang melawan kemuliaan Allah dengan kehendak dan usaha secara sedar Sekali lagi, menghujat roh kudus dapat diartikan sebagai dosa yang melawan kemuliaan Allah dengan kehendak dan usaha secara sedar Jadi, apa fungsi roh kudus? Roh kudus adalah peribadi ketiga dari keilahian dan ada tiga hal yang roh kudus lakukan dalam semua kehidupan kita Pertama, kita dapat lihat dalam Yohanis 14 ayat 26 Tetapi penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu, akan semua yang telah kukatakan kepadamu Jadi, apa yang roh kudus lakukan? Dia akan mengajar Apa yang akan diajarkan? Apakah kebenaran atau tradisi? Tentunya kebenaran Kedua, yang roh kudus lakukan dalam setiap kehidupan kita Yohanis 16 ayat 13 Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Apa yang akan roh kudus lakukan? Dan dia akan menuntun atau memimpin kita kepada semua kebenaran Kepada Yesus, firman Tuhan, dan hukum Ketiga, yang roh kudus lakukan dalam semua kehidupan kita Boleh kita lihat dalam Yohanis 16 ayat 7 dan 8 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Dan kalau ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan dosa Kebenaran, dan penghakiman Saya ulangi lagi Bahwa pekerjaan roh kudus meliputi tiga jenis pekerjaan Yaitu mengajarkan kebenaran Memimpin kita kepada semua kebenaran Dan menginsafkan atau meyakinkan seseorang atas dosa yang dia lakukan Supaya sesegera mungkin untuk ditinggalkan Lalu pertanyaannya Mengapa dosa melawan roh kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni Perlu kita ketahui bahwa roh kudus adalah Tuhan yang mengajar Tuhan yang membimbing kita Tuhan yang meyakinkan kita Dan Tuhan yang menyatukan kita bersama di dalam kebenaran Jadi jika kita berkata tidak atau tidak sekarang terhadap roh kudus Kita sesungguhnya sedang mengatakan tidak atau tidak sekarang kepada Allah Dan Tuhan tidak akan memaksa siapapun Karena memaksa bukan sifat Allah Memaksa orang untuk menerima pengajaran adalah sifat agama palsu Dan bukan alkitab dia Karena Allah menghormati kebebasan memilih kita Artinya jika kita mengatakan tidak atau tidak sekarang kepada Tuhan Tuhan menerima saja pilihan kita dan berkata Baiklah anakku Meskipun itu menyakitkan hatinya Namun dalam kasih kemurahannya Walaupun kita selalu menolak panggilannya Namun dia selalu memanggil kita agar kita kembali Tetapi mungkin panggilan itu tidak sekuat lagi seperti yang sebelumnya Dan kalau kita kembali lagi mengatakan tidak atau tidak sekarang Tuhan kembali lagi berkata Baiklah anakku Aku menghormati pilihan kamu Saudara dan saudari Disini kita dapat lihat bahwa tindakan mendukakan dan penolakan sedikit demi sedikit Mendorong Allah menjauhi dari kita Namun kena ingat Bukan Allah yang berniat mau menjauhi dari kita Tetapi oleh karena dosa kesayangan kitalah Yang membuatkan kita menjauhi dari Tuhan Lalu bagaimana cara seseorang melakukan dosa yang tidak tepat diampuni itu Yaitu mereka yang menutupi dosa-dosa mereka Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi Apa kita ingat ada juga beberapa orang yang tidak percayakan Allah pencipta dan keberadaannya Seperti ajaran kaum Etes Walaupun ilmu pengetahuan dan penciptaan telah membuktikan adanya Tuhan dan firmannya adalah benar Namun kaum Etes tetap mengeraskan hati mereka Apakah kita masih ingat ketika Allah berulang kali memberi amaran kepada Raja Firaun Untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Menuju kekanaan Dimana Firaun tetap mengeraskan hatinya Ada juga ciri orang yang menutupi dosa Yaitu yang tahu kebenaran dari hal yang salah Tetapi malah mengatakan Saya tahu apa yang saya lakukan itu salah Tetapi saya tidak peduli dan saya tidak akan berubah Dan mereka juga katakan Saya tahu saya harus lakukan ini Tetapi saya tidak mau lakukan Dan tanpa disedari Mereka menutupi dosa-dosa mereka Jadi saudara dan saudari Sahabatku dalam Yesus Kristus Yang mendengar saat ini Jika ada diantara kita yang mungkin masih menutupi dosa-dosa itu Firman Tuhan katakan Akuilah itu dihadapan Tuhan Yang kedua Bagaimana seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni itu Adalah mereka yang selalu menunda Nah saudara dan saudari Penundahan sebenarnya sangat merbahaya Masih ingat saat Paulus berbicara tentang kebenaran Injil kepada Raja Agripa Dalam kisah perrasul 26 ayat 28 Namun Raja itu menjawab Hampir, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen Tetapi apakah Raja Agripa menjadi orang Kristen? Hampir Hampir adalah tidak Raja itu hampir diselamatkan Namun benar-benar hilang Di setiap seminar Maupun di setiap mendengar pelajaran dari channel ini Ada begitu banyak orang yang hampir mengikuti Yesus saudara-saudari Hampir menerima kebenarannya Saya berdoa, kiranya tidak ada di antara kita yang hampir mengikuti Yesus Ada begitu banyak manusia di akhir zaman nanti Yang mereka hampir ikut Kristus Mereka hampir ke syurga Tetapi apakah mereka ke syurga? Tidak Kenapa? Karena mereka menunda Mereka tidak mengambil keputusan untuk Tuhan Mereka menunda Jadi bagaimana dengan kita saat ini saudara-saudari? Apakah Anda dan saya hampir diselamatkan Namun sesungguhnya adalah orang-orang yang benar-benar hilang? Nah sekali lagi Dosa yang tidak diampuni bukanlah jenis dosa Tetapi lebih kepada tingkatan dosa Artinya penolakan yang terus menerus atas pekerjaan Allah dalam kehidupan kita Sampai akhirnya kita tidak bisa lagi merespon pimpinannya Ini adalah pelanggaran terhadap roh kudus Jadi dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui Dan yang tidak mau bertaubat Saudara dan saudari Ayat terakhir dalam pembahasan ini Saya mau kita renungkan bersama dalam kehidupan kita Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Saudara dan saudari Jangan sampai ketika Tuhan sudah jauh baru kita mencari dia Jangan sampai ketika kita sudah berlumuran dosa Baru kita tergerak mencari Tuhan Dan Tuhan tidak ditemui lagi Tetapi biarlah selama Tuhan masih dekat Carilah dia dan berserulah selama ia berkenan ditemui Jangan sampai oleh karena dosa kesayangan kita yang belum kita akui Membuatkan kita tidak lagi dapat berseru kepada Tuhan Sekali lagi jika video-video pembahasan di channel ini memberkati kita Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum subscribe Dan share agar firman Tuhan menjadi berkat Dan dengan demikian orang akan mengetahui kebenaran sesungguhnya Bertemulai kita di pelajaran selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen Jangan lupa like, subscribe